Ilmu kalau digunakan untuk mencari nafkah, sungguh hinanya manusia, karena memang kan gak akan bisa sempurna dan pasti ada pengapesan ya mas, jadi ada pantangan nih pasti Tapi kalau ilmu ini digunakan untuk tidak untuk mencari nafkah, tapi untuk membantu sesamanya dengan melengkapi main plus ini tadi, karena memang gak semuanya bisa sampai sempurna Sebelum jagad ini tercipta, sebelum jauh dimana manusia diciptakan begitu, saya kira kok Tuhan itu sudah tahu Bakal, oh nanti manusia itu akan bakal membuat kerusakan-kerusakan, bikin masalah, corok kasarannya, corok gampangannya, tetap banyak yang di neraka daripada yang di surga Tuhan itu tahu lah, sebelum diciptakan sudah tahu, tapi terus kemudian, andai kata kemudian manusia terus melakukan kesalahan, terus dihukum sendiri begitu Betapa sadis Tuhan, sudah tahu rencananya akan gagal, karena akan banyak orang berbuat salah setelah diciptakan, tapi tetap rencana itu, skenario itu tetap dilakukan Gimana, kalau misalnya saya punya pikiran begitu, gimana mbak? Kita sudah tahu, aku gak ambil sesuatu ini, aku menciptakan sesuatu itu, nanti endingnya mesti buruk Ya itu kan namanya rasa sejati, itu namanya rasa sejati Jadi, kamu ya harus memilih, gitu loh, kalaupun memang itu terjadi buruk, berarti kamu harus juga mau menerima apa yang nanti resikonya Makanya orang kan, sekarang berani menerima menjadi jiwa kesatria Kalau dia bersalah, ya langsung lo ngaku Saya tahu lah, sebentar, sebentar, sebentar Tapi kalau memang itu dilakukan, dia pasti punya alasan tersendiri untuk melakukan hal itu, karena memang ya, pasti ada batasannya Maksudnya gak mungkin melakukan itu dengan ini, pasti kalau dia sudah tahu kalau itu salah, terus dia melakukan, pasti dia akan membatasi disitu sampai sejauh mana Nanti kalau sudah sampai sini nih, aku gak akan lanjut nih, gitu loh Misalnya, misalnya aku Tuhan, misalnya ya, aku menciptakan manusia Aku berharap nih, dia akan berbuat baik semuanya kan Tapi kenyataannya, di akhirnya aku juga tahu, dia nanti justru banyak yang buat salah, tak masukkan neraka, tak ciptakan-ciptakan sendiri Aku sudah tahu hasilnya, tak hukum-hukum di neraka sendiri Makanya kan gini, manis festasi atau apa yang dinamakan Tuhan disini, ya sorry tuh sih ya mas, aku gak, ini pemahamanku sendiri Jadi disini gini, Tuhan itu siapa sih? Bisa terlihat atau tidak? Bahwa aku disini, aku pernah bahwa rasa sejati itu adalah Tuhan Ya kan, kalau disini secara logika kemanusiawianku adalah Tuhan itu adalah manis festasi Sebuah pemikiran di mana kita harus berbuat baik Ya, pandan? Bahwa, kalaupun... Cancer yang positif gitu ya Bahwa, kalaupun memang itu sudah, 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 ada Tuhan itu ada di hati kita Orang mantra aja bilang, Gusti, Yaiku Engsun, di mana kita bisa menjadi, mengikuti semua atau meniru semua, mengaktifkan semua 20 sifat Tuhan di dalam diri kita Ya itu adalah kita Masuk, masuk Ya, menarik Disitu, sekarang kalaupun Sifat itu kan sebenarnya sudah berada Makanya gini, para leluhur ini semua mencoba membimbing itu agar kita itu semua bisa memahami hal tersebut Agar kita bisa menyatu dengan alam, agar kita bisa memahami karakter Tuhan bagaimana Karena, aku dituntun disini, aku pernah merenung begini Pada saat aku dulu tidak, tidak dibimbing secara intens Itu, aku, duniawiku sangat pekat daripada aku ingat dengan Tuhan Gitu ya, pekat itu maksudnya gimana? Jadi ya, sekalanya Secara spesifik bagaimana? Bekerja, mania bekerja Mania untuk bersosialisasi dengan orang sana-sini pokoknya gitu Untuk berdoa aja, tidak pernah Hiburan ke luar negeri Ya, salah satunya begitu Gaprak Pada saat, pada saat aku yang sudah dibimbing seperti ini Ya memang tabir alam semesta akan terbuka semua Dimana orang yang memang pada saat kita jaya ini ikut Masih mengunjungi kita, terus AWDW seikit dibimbing sama gaib Itu mereka ngilang Paham ga sih? Iya, paham Nah, dengan dikatakan aku aneh Dikatakan apa? Nah, disini leluhurku pernah bilang gini Ya memang harus seperti itu, Ndok Kamu harus dikatakan kamu gila dan dikatakan kamu aneh Karena apa? Ya memang kearifan lokal kita di Tanah Jawa sudah hilang Iya ya Yang ada itu? Nah, sekarang saya pernah merasakan juga Ini tak turuti semuanya Apa yang dikatakan leluhur semuanya Apa yang dikatakan leluhur semuanya Ini tak turuti Aku menang Di sini Menang dalam artian Aku tahu tabir alam semesta semuanya Aku tahu Arah kemana Ini kehidupan mengarah Karena kita kan ada merosak durungi winarah itu tadi Dan kita tahu jalan kesempurnaan ini tadi Mana yang kita lakukan ini tadi itu Dosa Mana yang kita lakukan ini tadi Tidak dosa Jangan salah Makanya Siap Di sini Orang bilang dosa belum tentu Karena kamu tidak merugikan orang lain Yang tidak akan bilang dosa Saya itu pernah Main ke salah satu Sesepuh ya Ya sudah termasuk yang sendiri begitu Saya sangat menghormati nilai-nilai yang diajarkan oleh beliau Dan beliau memberikan Wajangan Itu tidak perlu Belajar ke sana kemari itu tidak perlu Semuanya sudah ada Sudah lunas di dalam dirimu sendiri Tinggal menggali Apakah mbaknya pernah Mengalami situasi di mana Oh gaya rakyat Sering kecewa ya Belajar sama orang-orang sepuh Jadi gini aku untuk ketemu sama orang sepuh-sepuh ini Itu tidak belajar sebenarnya Maksudnya begini Aku cuma Ingin menggali Menggali pengetahuan spiritual Kan aku tidak pernah diajarin spiritual dalam hal Papa Puasa Tirakat itu tidak Tidak pernah Lalu Aku ingin tahu Sejauh mana sih mereka bisa seperti ini Bisa seperti ini Apa yang mereka Nah orang-orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan itu Bukan sakti namanya mas Tapi itu pemberian Tuhan Itu namanya wahyu dari Tuhan Tergantung mereka Proses penderitaan Apa yang mereka pilih Eh ternyata dia Topong rami Ya kan Topong rami ini tadi Dimana dia ini tadi harus Tetap bersosialisasi Tapi tetap manembah Konek ya Artinya selalu konek ya Manembah Tapi untuk panca indrenya Semuanya sumber nafsenya diredam semuanya Dia bisa Nah Aku juga pernah dikatakan sama Eh yang ku juga bilang seperti itu Di saat aku dulu bekerja Sampai aku sekarang melepaskan semua dunia wiku Aku gak bekerja lagi Dan aku disuruh di rumah Itu pertama kali aku tanda tanya besar Itu ngapain saya di rumah Di situ Di situ Ternyata setiap hari aku di rumah itu Mendapatkan semua Kegiatanku itu kayak Oh ternyata aku di rumah Aku jadi tahu seperti ini Padahal kalau dipikirkan Sangat irasional itu Sangat gak masuk akal kan ya Iya Bahkan aku tidak bekerja Dan tidak ini Tuhan bisa memberikan Kamu itu loh Gak perlu bekerja Gak perlu apa Karena mereka memang manusia yang aku ciptakan Itu adalah punya peran Masing-masing Dengan keahlian masing-masing Makanya Jadilah dirimu sendiri Pahamilah dirimu sendiri Jadi Oke Gini gini Terkadang kita melihat Seseorang yang tidak cocok Dengan pemikiran kita Langsung kita memfonis Menyalahkan Nah terhadap Hal seperti itu Harusnya bagaimana sih Kalau aku tidak cocok Sama pemikiranku Ya kalau itu di bidang Apa maksudnya Di pengetahuan spiritual Ya mas ya Spiritual orang pencapaiannya Masing-masing Menurutku Tergantung dia mau Sampai sempurna Dimana dia sampai sempurna Pasti dia harus ada level Dimana dia harus melepas duniawi Itulah dia sempurna Tapi Aku juga tidak pernah Menyalahkan Orang-orang yang Dia Pencapaiannya ini tadi Digunakan untuk mencari nafkah Ibaratnya Dia bisa nolong orang Dengan menyembuhkan Digunakan untuk mencari nafkah Dia mau menerima Dengan Karena apa Pada saat dia laku Seperti ini Dia sudah menikah Sudah punya anak Dan istri Laleh dia melepas duniawinya Untuk sempurna Anak istri Benar tidak Dan aku disitu Pernah Bersikiran jelek Bahwa Percuma Kalau mereka ini Adalah Untuk Mencari nafkah Padahal Ini adalah Wahyu Tuhan Sebenarnya Kelebihan itu Karena memang Untuk ngolah roso Untuk mendapatkan Benar Enggak Puasa Apa Itu kan ngolah roso Mas Kaitannya dengan Tuhan Terus Tiba-tiba Dijual Terus Dia nolongin orang Sebenarnya Kan kita semua bisa Seperti itu Makanya Kenapa Biar tidak Keterkaitan Hal seperti itu Kalau diwedah Tama Ilmu Kalau digunakan Untuk mencari nafkah Sungguh hinanya Manusia Karena memang kan Gak akan bisa Sempurna Dan pasti ada Ini Pengapesan ya Mas Jadi Ada Ada pantangan Pasti Tapi kalau Ilmu ini digunakan Untuk tidak untuk Mencari nafkah Tapi untuk Membantu Sesamanya Dengan melengkapi Main plus ini tadi Karena memang Gak semuanya bisa Sampai Sempurna Gitu loh Iya Paham saya Disini Saya sampai sejauh ini Di rumah Beberapa bulan Itu Saya memahaminya Karena saya ditunjukkan Ya Nanti bakalan ada Apa kamu yang kamu Butuhkan Ada yang ngasih kok Dengan cara Oh iya Benar Mereka saling melengkapi Iya Dan kenapa Disitu Aku juga Secara garis besar Bahwa Aku ditunjukkan Bahwa manusia Bisa hidup Tanpa Duit Manusia bisa hidup Tanpa uang ya Bisa Kalau semua punya Pemikiran Paham Tapi kalau sekarang Kita menunggu orang yang sama Ya Karena mereka Kurang Untuk Kearifan lokal Kita sendiri Dulu Sudah diajarkan Seperti itu Dan itu Hilang Itu Aku disini Sudah ikut Merasakan Bahwa Ternyata Ruginya Kita Kalau kita Kita Jadinya Kita sendiri Yang soro Kita sendiri Yang bisa Menghidupi Berjuang Menghidupi Sendiri Jadinya Padahal Sebenarnya Tuhan Maunya Kita itu hidupnya Saling menolong Agar hidup Tidak ada beban Karena Kesadaran Kesadaran Atau mental Untuk memberi Itu Saya kira Kok Salah satu Jawaban Untuk menyelesaikan Problem Di negeri ini Keseimbangan Itu akan Tercipta Apa itu Namanya Kedamaian Akan tercipta Jika kemudian Setiap orang Sadar dengan Posisinya Masing-masing Kalau jadi orang Kaya Tugasmu Sebenarnya Itu bukan Hartamu Dan lain sebagainya Ya Makanya Kalau hidup itu Makanya Sekarang Aku Kalau Mikir Mencari Duit Atau Apa Kita Memang Butuh Karena Memang Itu Sarana Untuk Kita Hidup Memang Pasti Dan Kalau Kita Berusaha Kita Pasti Mendapatkan Rezeki Nah Rezeki Ini Tidak Harus Duit Juga Kita Rezeki Dapat Teman Yang Baik Itu Ternyata Teman Ini Bisa Membantu Kita Dalam Seperti Ini Enggak Pas Joyone Pas Bo Ipe Ilang Oh Iya Kabir Alam Semesta Yang Semestinya Yang Seperti Itulah Sifat Tuhan Yang Diajarkan Ada Salah Satu Quote Menarik Dari Suji Wotejo Kalau Besok Kamu Khawatir Tidak Bisa Makan Berarti Itu Sama Dengan Kamu Sudah Menghina Tuhan Sepakat Karena Manusia Itu Sebenarnya Bisa Tanpa Untuk Menunggu Pemberian Orang Bisa Soalnya Apa Ya Kita Diberi Tanah Makanya Kita Harus Menyatu Dengan Alam Penting Bercocok Tanam Penting Sekali Menurutku Karena Semuanya Kita Bisa Lakukan Sendiri Apabila Kita Mau Mengolah Apa Yang Ada Di Dalam Diri Kita Kita Diberi Akal Pikiran Biar Dipikir Apa Gitu Oh Ada Tanah Sepetak Gini Ya Kan Itu Bisa Ditanemin Ubi Nah Kan Kayak Gitu Gak Usah Nunggu Orang Ngasih Makan Tuhan Itu Tau Kok Semua Pasti Akan Digerakkan Secara Sendirinya Aku Sudah Pernah Merasakan Bahkan Orang Yang Gak Kenal Pun Tiba Tiba Dateng Loh Ini Orang Ini Ngapain Pasti Ada Masuk Tidak Begitu Oke Selanjutnya Gini Saya Melihat Di Republik Ini Itu Masih Sangat Kurangnya Stok Orang Orang Yang Tulus Jika Andai Kata Kemudian Orang Itu Tulus Begitu Kan Ya Maka Bumi Ini Akan Terjadi Keberimbangan Jadi Ya Yaitu Salah Satu Efek Dari Ini Salah Satu Efek Ajaran Yang Sudah Ditatarkan Ajaran Yang Sudah Di Jadi Aku Sampai Merasa Seperti Ini Loh Ya Mungkin Untuk Lontar Ataupun Kitab Sudah Dibawa Oleh Jaman Belanda Dulu Tapi Buyut Kita Sudah Mikir Buat Anak Cucuku Ini Tadi Aku Masih Punya Contoh Situs Itu Sekarang Sudah Mulai Keluar Itu Kitab Meskipun Itu Lontar Sudah Dibawa Sampai Pusakanya Majapahit Ada Di Amerika Ya Kan Di Museum Di Sebelah Sana Nih Itu Pun Aku Sampai Pikir Kok Bisa Gitu Nah Hal Seperti Itu Tidak Membuat Leluhur Untuk Menyerah Mengajarkan Kita Dengan Cara Apa Yaitu Tadi Dengan Situs Munculnya Situs Situs Inilah Sebagai Bukti Peninggalannya Mereka Sekedar Pusaka Ataupun Ini Kan Tidak Bisa Dipelajarin Untuk Dari Segi Kehidupan Tapi Kalau Itu Sebuah Bangunan Seperti Situs Candi Dan Lain Disitu Ada Makna Yang Disimpan Atau Yang Ditinggalkan Untuk Cucunya Bisa Belajar Pasti Ada Artinya Masing-masing Dari Arcanya Dari Apanya Gitu Disinilah Kuatnya Tanah Jawa Itu Disitu Sebenernya Apabila Kita Bisa Memahami Dari Segi Udah lah Segi Pikiran Yang kamu Goib Kamu Apa Itu Singkirkan Dulu Tapi Dari Segi Kemanusiawian Kita Bahwa Dulu Leluhur Kita Memang Menjalani Hal Seperti Ini Mungkin Kita Adanya Perkembangan Zaman Yang Membuat Menurutku Membuat Kita Semakin Bodoh Karena Semua Dimudahkan Hal Segala Sesuatu Kita Dimudahkan Dengan Teknologi Tapi Membuat Kita Semakin Bodoh Tidak Pernah Menggali Keterampilan Kita Sendiri Tidak Pernah Menggali Karena Sekarang Sudah Ada Laptop Sudah Ada Mbah Google Tanya Aja Ke Mbah Google Padahal Kalau Zaman Dulu Ingin Tahu Sesuatu Mempelajari Sesuatu Dia Harus Laku Dia Harus Mempelajari Kehidupan Itu Dulu Baru Mendapatkan Makanya Kalau Sekarang Tanya Mbah Google Mbah It Terima kasih telah menonton